Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara tidak melarang warga melaksanakan sholat berjamaah di hari raya idul adeha nantinya, namun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu dalam penyelenggaraan sholat idul adeha harus memperhatikan beberapa hal seperti menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan. Selain itu juga diminta menyiapkan tempat cuci tangan, alat pengecekan suhu tubuh, serta menerapkan pembatasan jarak saf hingga mempersingkat khutbah tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya. Sudah terdikkan surat endara nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kepada penyelenggaraan dan penyelenggaraan ruang kuhban menuju masyarakat produktif aman dari COVID-19. Sementara hal yang sama juga dalam penyembelian hewan kurban tetap menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir akan terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Hardiano melaporkan dari Kendari.